Pemirsa mengawal putusan Sidang Sengketa Pilpres 2019 masa berkumpul di kawasan Jakarta Pusat hari ini. Mereka datang dari berbagai daerah dan akan bertahan di kawasan Jakarta Pusat hingga sore nanti. Ribuan aparat pun disiagakan. Warga dari berbagai daerah dan elemen sejak pagi tadi berbondong-bondong memadati kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di sekitar Patung Arjuna atau Patung Kuda Monas. Tidak hanya dari ibu kota, masa juga banyak yang berasal dari Banten, Jawa Barat, bahkan Kalimantan. Mereka mengikuti aksi masa ini dengan niat mengawal putusan Sengketa Hasil Pilpres 2019 yang dibacakan siang nanti mulai pukul 12.30 oleh Majelis Hakim. Rencananya ribuan orang ini akan bertahan hingga sore nanti dan untuk ribuan petugas pun sudah disiagakan dari berbagai satuan. Baik TNI, Polri maupun Brimob. Anda pengemudi kendaraan pribadi pun diimbau memperhatikan skenario pengalihan arus di kawasan Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui situasi terkini sudah ada reporter Yosefina Damaris di kawasan Patung Kuda Monas dan Ririn Oktaviani di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Kita ke Yosefina lebih dahulu. Ya Yosefin, bagaimana situasi di kawasan Patung Kuda saat ini? Yosefin? Ya David, semakin siang ini masa peserta aksi kawal MK semakin ramai memadati kawasan Patung Kuda dan saat ini sudah memenuhi jalan Medan Merdeka Barat. Pantauan kami masa sendiri tadi tiba sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian saat mobil komando tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, masa pun bergeser. Yang semula titik awalnya ada di depan Patung Kuda, kemudian semakin siang ini bergeser. Bahkan saat ini sudah hampir mendekati di depan gedung Kementerian Pertahanan. Dan memang untuk aksi sendiri ini tidak diperkenankan untuk berada di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, petugas kepolisian memasang. Ada separator beton dan juga separator besi di depan gedung Kementerian Pertahanan. Ini pun sebagai batas sehingga aksi tidak sampai melebih ataupun berada di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Dan pengamanan sendiri kalau khusus di sekitar gedung MK ini disiagakan ada setidaknya 13.000 personil di sekitar kawasan MK untuk mengawal aksi dan juga mengamankan jalan yang persidangan. Sementara untuk totalnya sendiri ini dikerahkan ada 40.000 aparat gabungan TNI Polri yang tidak hanya di MK namun juga di beberapa objek vital seperti ada di gedung KPU, bawasu dan tempat-tempat lainnya begitu. Ini kalau kami pantau masa memang tidak hanya dari Jakarta namun juga berbagai daerah di Indonesia ada dari Aceh, Surabaya, Jawa Barat dan juga Banten dan mereka memastikan bahwa aksi akan berlangsung dengan damai hingga nanti putusan ataupun pembacaan putusan MK ini selesai dibacakan. Sementara untuk lalu lintas sendiri ini di Jalan Medan Merdeka Barat di kedua ruas jalan di depan gedung MK sudah ditutup sejak pagi tadi kendaraan umum ataupun pribadi tidak bisa melintas dan ini dialihkan melalui Jalan Medan Merdeka Selatan dan juga Budi Kemuliaan. Kita akan tunggu nanti bagaimana jalannya aksi dan bagaimana nanti putusan MK ini akan dibacakan sekitar kurang dari satu jam lagi. David? Ya baik Yosefina kami tunggu update-nya. Kini kita bergeser ke gedung MK, sudah ada Ririn Oktaviani di sana. Ririn seperti apa persiapan MK jelang sidang putusan Sengit Apil Pres 2019? Ririn? Ya David, jelang sidang dengan agenda putusan Sengit Apil Pres 2019 saat ini Mahkamah Konstitusi telah bersiap dimana saat ini di ruang persidangan masih dilakukan steril dan nantinya para pihak dapat memasuki ruang persidangan dimulai pada pukul 12 siang ini. Dan dari pantuan kami bahwa kuasa hukum dari Paslon 02 sebagai pihak pemohon telah hadir di gedung Mahkamah Konstitusi sementara pihak lainnya belum hadir di gedung Mahkamah Konstitusi. Diwakili oleh Bambang Wijayanto selaku ketua kuasa hukum Paslon 02 menyampaikan bahwa optimis Mahkamah Konstitusi dapat mengabdukan seluruh permohonan dari dalil-dalil yang telah dimohonkan dalam Sengit Apil Pres 2019 ini. Sementara itu dari Majelis Hakim sendiri ini merupakan sidang ke-6 dari rangkaian Sengit Apil Pres 2019 yang mengagendakan pembacaan putusan dimana sebelumnya sidang-sidang tersebut diawali dari tanggal 14 Juni 2019. Sebelum sidang putusan hari ini Majelis Hakim telah menggelar rapat pleno hakim untuk menentukan putusan yang didasarkan atas permohonan-permohonan dari pembohon kemudian juga barang bukti yang telah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi hingga saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang dilakukan secara musyawarah mufakat. Hingga saat ini kami belum mengetahui jumlah halaman dari putusan namun nantinya memang amar putusan hari ini sudah siap untuk dibacakan. Sementara itu Mahkamah Konstitusi juga menyampaikan bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan juga mengikat oleh karena itu pihak-pihak terkait dan juga masyarakat dihimbau untuk dapat menghormati jalannya persidangan dan juga putusan. Lalu bagaimanakah hasil putusan dari Sengit Apil Pres 2019? Marilah kita nantikan bersama-sama dalam sidang yang akan berlangsung satu jam mendatang. David. Ya Ririn terima kasih untuk informasinya tentunya kami tunggu perkembangan terbaru dari sana ya. Dan sebelumnya juga ada Yosefina Damaris di kawasan Petung Kuda. Selamat bertugas kembali kawan-kawan.